Zat-zat yang berfungsi memaju atau mempercepat reaksi enzim disebut Ada pun zat-zat yang menghambat kerja enzim disebut Yang terdiri dari Dalam kalimat tersebut terdapat banyak kata yang rumpang atau tidak lengkap dan tugasnya yaitu harus melengkapi kata-kata yang berada di kalimat tersebut tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai apa itu enzim jadi sifat enzim ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim diantaranya yaitu ada suhu kemudian ada pH atau derajat keasaman kemudian ada konsentrasi dari enzim dan substrat dan aktivator serta yang terakhir yaitu inhibitor disini kita akan membahas mengenai aktivator dan inhibitor jadi aktivator itu adalah zat yang memaju dan meningkatkan aktivitas enzim aktivator mempermudah terjadinya ikatan enzim dengan substrat berbeda dengan aktivator inhibitor adalah senyawa yang dapat menghambat kerja enzim jadi inhibitor ini akan menjaga sisi aktif untuk bekerja inhibitor dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif sehingga berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat mengisi kata-kata yang hilang pada kalimat yang ada zat-zat yang berfungsi memaju atau mempercepat reaksi enzim disebut kemudian ada zat-zat yang menghambat kerja enzim disebut dengan inhibitor dan inhibitor tadi dibedakan menjadi dua macam yaitu ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif jadi inilah kata-kata yang hilang dalam kalimat rumpang yang ada terima kasih telah menonton!